Hai orang-orang dalang-dalang singson didolong yang menokai tukunen siang ini saya menghadirkan yaitu tamu namanya Mas Gatot Jatayu namanya channel Gatot Jatayu silahkan subscribe di channel Gatot Jatayu siang ini saya akan mengulas tuntas itu pendapat mas Gatot tentang saya kenapa beliau itu suka dengan wayangan saya dan bahkan dia tenar menjadi dolok Indonesia sudah semua sudah tahu kalau Indonesia itu Mas Gatot Jatayu dari semua dalang-dalang di Jawa Tengah semua DIY itu kalau mengharami mengatakan Mas Gatot itu joloknya Indonesia saya nggak tahu Oke kita langsung menuju ke Mas Gatot saya akan memancari beliau jadi ini fokus ke Mas Gatot saja saya tidak usah kelihatan wajahnya karena wajah saya itu sudah sangat apa ya pasaran sekali jadi sudah sudah tonar itu guys selamat menikmati selamat siang Mas Gatot selamat siang Pak Gatot ini selamat datang di channel Kisino Libriho ya terima kasih suatu kehormatan saya saya dapat soan Kisino Nugriho pada siang ini dan selamat siang juga kepada para perisawan di channel Kisino Nugriho semoga menjadi barukah buat anda semua dan juga buat Kisino Nugriho dan buat kita semua ya terima kasih Mas Gatot saya mau bertanya aslinya mana saya asli dari Gunung Kitul Pak enggak gunung Gunung Kitul Pak berarti lahir tahun lahir tahun 73 Oh73 dan 47 ya bisa sampai di Jakarta itu larah-larahnya jadi pada tahun 90 itu saya merantau di Jakarta terus tindah-tindah tempat pada akhirnya saya tetap seneng melihat wayang kulit jadi di tempat saya setiap ada apa acara adat rasulang itu pasti ada kebunyukan wayang kulit dalamnya selalu ganti-ganti sesuai dengan kemampuan dusun tersebut finansial iya oke dari kecil sudah sudah berarti kalau gitu Mas Bapak waktu kecil itu mesti nontonnya wayang kulit yang dalamnya ya sekarang waktu itu Bapak saya ya pernah pernah Pak Gito dan yang lainnya itu dulu ngefannya sama siapa orang-orang saya ngefannya ada dua waktu waktu kecil saya sampai sekarang dalam-dalam sekelas itu saya ngefannya sama Kisu Parman itu ada itu ada sesuatu yang luar biasa menurut saya itu dari sisi Pak Parman itu satu suaranya cengkoknya itu arungnya tak pertandingi sembuh terus dudukkan dan keperaknya juga garap gendengnya itu luar biasa istimewa yang kedua saya ngefannya Bapak Dianus Bicot untuk di tolong legenda iya kecilnya just lucu ya lucu terus akhirnya sampai sekarang masih tersuka wayang oke terus sekarang mungkin pemirsa pengen tahu ya eh bagaimana bisa kenal antara saya dengan Mas Gator itu saya enggak tahu tapi tiba-tiba saya kenal aja kayak shareman gitu loh Oh iya begitu tahu bagaimana apanya ini prosesnya itu saya enggak tahu udah sampai sekarang dia begitu mencintai wayangan saya itu prosesnya kenal dengan saya itu gimana apa karena tahu ketengaran saya atau gimana itu saya sebenarnya sudah sering lihat dan saya waktu itu kita belum kenal Pak yang namanya kita juga jarang iya enggak enggak kenal saya setiap Pak Senopentas dimana ada lagi siapa Kisina Nugro setiap saya ada waktu ya sampai menyempatkan datang luar biasanya tuh saya suka lihat Kisina Nugro itu dari sisi kiri dari sisi kiri jadi sejajar 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 dengan jalan itu saya tahu itu lihat lagi saya itu kelebihan-kelebihan Kisina menurut saya sejak saya lihat pertama kali itu rohnya wayang jadi Pak Seno itu bisa menyatu setiap tokoh itu rohnya bisa menyatu dan Pak Senop bukan hanya kelebihan di apa namanya untuk satu pak dalang seorang dalang itu hanya ada hanya yang bisa enak untuk dilihat atau ditonton itu satu pak untuk ditonton itu kriteria satu pak kriteria dua dalam yang hanya yang enak didengar nah ini yang ketiga ini yang saya sampai sekarang juga sebenarnya sangat mengagumi dalam untuk yang kriteria ketiga itu didengar enak dilihat oke jadi dua-duanya yang ada di Kisina Nugroho itu menurut saya itu kalau menurut Mas Gadot Kisina itu ada di kriteria yang keberapa yang ketiga artinya dilihat sangat nyaman untuk jadi penonton untuk meninggalkan lokasi tidak ikhlas ya harus saya harus ada di lokasi sampai selesai yang kedua kalaupun penonton capek mereka mereka mungkin bergeser sedikit mendengarkan juga sangat nikmat enak jadi tokoh-tokoh yang diperankan di sana ke siapa penonton tahu Oh itu bolodewa itu Petro itu Gareng itu Bagong itu Durno itu cengkuni dan lain sebagainya semua tokoh-tokoh itu akan terbaca dari indera pendengaran suara yang selanjutnya banyak yang mengatakan bahwa Mas Gadot itu bahkan Kisina sendiri pernah mengajak untuk menonton layang di kepada satu jalan tapi disitu Mas Gadot malah ticur padahal niatnya itu hanya untuk biar dayeng biar memberi support dengan apa ya guyu atau memberi dolopi tapi kenapa setiap perbedaan antara itu yang 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 perlu dipertanyakan adalah bagaimana cara menontonnya kok tiba-tiba ketika saya bahkan ketika saya belum mendalam pun saya baru mulai aja sudah tertawa itu ya apa yang membuat seperti itu kan yang menjadi pertanyaan banyak pertanyaan dari netizen-netizen ini ya itulah yang saya katakan Bapak Kisina Nogoro punya kelebihan yang luar biasa disitu itu poinnya yang berikutnya kalau saya lihat dalang lain terus tiba-tiba saya tidak bisa tertawa saya nunggu untuk koneknya ini ini apa respon untuk lucu sedangnya saya kadang juga berpikir Pak kalau lihat wayang-wayang pelakon ini kalau di tangan Kisina Nogoro pasti sangat luar biasa sangat lucu sangat semu gitu tapi tiba-tiba kok ini hanyut terus saya nunggu aduh ini lucunya dimana kadang-kadang itu kok orang guyu lho nah orang lucu ya guyu ganti itu jadi poin yang saya tangkap itu bahwa Kisina Nogoro itu bisa menciptakan suasana orang yang mungkin dalam kondisi yang kurang nyaman menjadi sangat nyaman dan yang luar biasa memang selera umurnya sangat tinggi tidak hanya waktu mayang tapi memang jalan yang benar-benar lucu dan benar-benar lucu benar-benar luar biasa oke kita ada potong dulu ya ini mungkin ada efek dari apa ya dari bukan dari sebuah pertunjukan tapi dari efek dari karena Pak Gatot itu sangat sering main atau apa ya namanya jalan-jalan atau apalah di luar ketika Pak Sino mendalam nah itu menjadikan sebuah ketika Pak Sino mendalam jadi menjadi buah kelucuan karena ingat ketika jalan-jalan ketika humor di jalan ketika pujek di jalan apakah benar seperti itu ya saya katakan tadi Pak saya selalu nonton di sebelah kiri itu saya sampai bisa tertawa dan saya begitu ketawa saya masa bodoh di samping kanan kiri ada siapa itu karena memang menurut saya bukan hanya dari bicaranya tapi dari mimik mukanya itu sudah bicara bicara sudah menyampaikan kelucuan menurut saya begitu jadi begitu Pak Sino mau menyampaikan lucu sebenarnya hati saya itu sudah ada ketukan Pak Oh ini mau lucu ini Mas udah mau lucu ini sudah terasa ya tapi sudah ada ketukan Pak begitu dengar ternyata gitu saya tinggal ketawa itu saya tak rasa itu malah jujur anda itu orang yang paling tahu ketika Pak Sino mau melucu oh ya ini istilahnya kalau bahasa Jawa ojiko bakal jegelong iya sudah ada ketukan ada tanda-tanda itu sudah terasa itu dicari itu sebenarnya lewat Mas Bimo saya ingat betul Mas Bimo itu pernah nyari saya waktu ada sebuah angkringan kecil ya Mas Bimo bilang gini waktu itu karena seringnya saya nonton saya tertawanya sering nggak kontrol menalahkan sound system katanya Mas Bimo bilang gini Mas kue gulai dalang nih sintet gulai Mas Senor Wah tenang boten saya bilang gitu sama Mas Bimo itu sampai dua atau tiga kali saya pikir musok dalam kundang kok gulai aku ngapain nah ternyata betul saya bisa saya bisa soal waktu itu kalau enggak salah pas ngecat rancangan gambelan teman-teman saya kan yuk biasa dapat tangan dan kemenolong awalnya untuk mengantar beliau dan akhirnya jadi supir beliau nah mulai juga saya menjadi menjadi setiap titik kebahagiaan yang luar biasa karena saya juga bisa dekat dengan Kisino Ngoo dalamnya yang saya idolakan dan yang selalu saya tonton sebelum kenal berarti Mas Gato tuh pernah jadi sopir ya iya sekarang tolong bicara bilang kepada netizen secara jujur menjadi karyawan Pak Senong suka dan buganya banyak yang mana itu harus jujur iya saya jujur karena ini bosnya saya jadi nggak usah perlu pokewo nggak usah perlu paling cuma saya mancah hahaha jadi gini bener jadi menurut saya bener saya yang saya yang saya lihat dan saya rasakan ketika nonton itu ternyata juga tidak beda jauh dengan eh apa namanya serawung atau kebiasaan Kisino di luar manggung jadi waktu saya nyopir ya saya juga berpikir ya waduh aku nyopir ini dalam pengguna itu sebenarnya juga beban Pak waktu itu tapi akhirnya begitu saya masuk mobil pegang apa kemudi kita jalan di satu tempat selama perjalanan itu banyak humornya banyak humornya dan dia Kisino Ngoo itu banyak apa ya dia main mimik sebenarnya main muka main muka main muka itu artinya antar serius pun sebenarnya bisa menciptakan humor menjadi lucu gitu saya jadi gini ya uniknya Kisino Ngoo waktu itu maksud saya jadi sopirnya itu awal-awalnya contoh kecil itu pernah eh suruh berhenti di sebuah warung untuk beli rokok untuk beli rokok karena kesukaan video saya suka bikin rokok ya saya belikan agar nanti pas mayang juga enggak enggak kebingungan dan sudah ada persediaan uangnya sangat cukup untuk beli rokok dan sisanya ya biasa karena kan saya juga harus jujur harus apa adanya ini rokoknya ini kembaliannya terus inget betul Pak Sina bilang gini lagi susun gokok nah ini kan ini konduri untuk beli beli rokok tadi ini Pak Ayo apa aku tipis tapi kok sesuatu dibalik nih kan pikir saya ya benek ini pendina ya aku poin yang orang-orang dalam jalan singson di dolepoh yang ngonokai tukunan